Dari dulu pengen jadi pilot, cuman gak kesampean Tidak diizinkan orang tua dan keluarga Jadi terserah pilih mau yang mana, asal gak pilot Oh asal jangan jadi pilot ya Soalnya bahaya kata dia, banyak pesawat jatuh Saya udah bilang, pajangan kayak gitu kan Ini banyak kok orang kapten yang tua gak kenapa-napa Sampai pensiun Iya, sampai pensiun gak kenapa-napa Cuman mereka bisa selesai dengan baik Kok saya juga bisa kayak gitu, gak semua orang mau mati kan Menjadi seorang pilot adalah impian banyak orang Namun pilot yang satu ini memulai dari programmer Jual beli mobil sampai menjadi seorang pilot Bahkan sekarang menjadi youtuber dengan subscriber terbanyak Beliau adalah Kapten Vincent Raditya Apa kabar Kapten? Halo apa kabar? Salam Rotet Salam Rotet Oke, kita mohon izin kita lepas bener nih Kapten Masing-masing udah melakukan rapid test Saya antigen nih Kapten Saya hidup PCRnya gak pernah mati Sekarang harus pakai itu ya Kapten Iya, saya gak jelas lah terbang kemana aja Harus selalu begitu ya Kapten Karena memang masuk di beberapa tempat Memang harus melalui ada yang kayak swab ataupun juga antigen Betul, betul Cuman masalah colok-colok, waduh saya kalau dihitung bisa 40 kali sendiri Udah banyak-banyak Saking kayak gitu ya sekarang bikin sendiri Baik, jangan lupa soalnya memakai masker, mencisi tangan dan menjaga jarak juga Iya, 3M ya 3M Mantap Saat ini kita berada di simulator center nih Kap ya Flat Deck Indonesia Betul, Flat Deck Indonesia Saat ini 737 737 ini belum banyak yang ngeliat makanya saya bawa nih Itu dia istimewanya Kebetulan memang rumahnya bos ya Kebetulan rapping ya nih Enggy Iya, iya Kapten Vincent, gimana? Hampir bisa Saya dengar programmer, kemudian jual beli mobil Sampai jadi pilot Gimana ceritanya? Ya, dari dulu pengen jadi pilot Cuman gak kesampean Tidak diizinkan orang tua dan keluarga Jadi terserah pilih mau yang mana asal gak pilot Oh asal jangan jadi pilot ya Soalnya bahaya katanya Banyak pesawat jatuh Betul, betul, betul Saya udah bilang Pajangan kayak gitu Kan Ini banyak kok orang kapten yang tua Gak kenapa-napa Sampai pensiun Iya, sampai pensiun Gak kenapa-napa Cuman Mereka bisa selesai dengan baik Kok saya juga bisa kayak gitu Gak semua orang mau mati kan Iya, iya Tapi gak boleh Yaudah pilih yang mana Pada saat ini hanya 2 yang saya bisa dan saya intereskan Musik sama komputer Dari kecil Oh dari kecil yang jago musik ya kayaknya Awat musik juga ya Fisik dan komputer Oke Nah itu Selahkan kembangkan disana Akhirnya kita kembangkan disana Dan Bisnis juga Tapi Ujung-ujungnya tetap Hatinya pengen jadi pilot Gak tau kenapa panggilan jiwa itu pengen jadi pilot Itu Kuat sekali panggilan jiwa mau Udah dikasih coba A Kasih coba B Tapi tetap hati pengen jadi pilot Tetap Mau scolar pilot ya Iya Akhirnya Pertama kita masuk dulu Jadi programmer dulu Oke Umur 17 Saya Bikin programming ya Mulai dari SMA gitu Kita udah bikin programming dulu Mulai dari visual basic 6 Terus ASP biasa Terus yang sebelumnya itu masih pascal basic Masih yang aneh-aneh lah Dos apa gitu Betul Masih ngajutan Akhirnya Kita Lanjutkan Lanjutkan Dan Diizinkan untuk sekolah Kamu mau sekolah apa Nah Saya bilang Karena saya punya pengalaman buruk lah Saya jadi programmer cukup lama waktu itu Suruh Udah Dulu gak kayak sekarang deh Bikin programmingnya itu Sekarang modul-modulnya gampang SDK gampang Semuanya gampang Alat-alat juga lu udah makin cani Iya Dulu tuh Kalo sekali coding You have hard code semua tuh Mesti bener-bener ketik-ketik Tiba Abis kita coding kayak gini Abis 1 tahun kemudian Ada yang komplain Ini ada Kalo software besar Suruh ngorek lagi Wah pak Itu nyari Murut lagi Murut lagi Murut lagi Itu yang repot Cukup sulit itu kayaknya Lumayan Saya dulu bikin programnya Bukan yang biasa-biasa Yang lumayan dalamnya Lebih dari database Saya bener-bener Bisa bikin kayak model OCR sekarang Bener-bener kayak Image Recognition kayak gitu Dan itu cukup kompleks lah Tapi Nyerah It's not my Bukan bidang saya Memang bukan passionnya disitu ya Iya Walaupun saya lakukan itu Sebelum saya Masuk kuliah Waktu itu saudara saya Kuliah di salah satu Tempat kuliah gitu Dan ternyata pelajarannya Udah saya bisa semua Makanya ketika mereka belajar Anak SMA Yang dibikin punyanya Anak kuliah ya Nah betul Waktu itu Sedalem itu Saya belajar programming Cuma Setelah itu Saya capek ya Sama Ngurusin variable Ngurusin Pusak Bug Gitu kan ya Gak Gak gampang lah Sekarang sih jauh lebih Ritmas segala macem Sekarang jauh lebih gampang lah Kita mau pakai apa Sekarang Mau pakai untuk apa Setting apa segala macem Sudah jadi SDK Kita tinggal Ambil SDK nya Kita tinggal pakai Safernya banyak sekarang Kalo dulu kan You mau ini You mesti coding sendiri You mesti coding sendiri Itu jaman tahun 2001 2002 Kayak gitu Susah Akhirnya kita lanjut Lanjut kita disuruh milih Saya mau jadi pilot Enggak Enggak kata Den Gak boleh juga ya Enggak boleh Jangan jadi pilot Apa Yaudah Saya mau jadi Musisi Saya mau sekolah sound engineering Terus akhirnya Saya bilang sama Papa Papa Sekolah yang saya sound engineering Ayah saya sekolah Semua sekolah saya di Amerika Saya sekolah musik 2005 Sound engineering Walaupun gak selesai Saya bosenan Soalnya gak Gak sesuai passion Ada gak bosenan 2005 Saya sekolah Sound engineering Terus Itu selesai Yang itu Walaupun kita gak full Sampai yang Associate degree Ataupun Jadi cuman ya Saya selesai satu term lah lumayan Terus 2007 Saya pindah Saya sekolah drum Di luas angeles juga Di Musician Institute ya Saya sekolah disana Terus Pindah Bosen dari sana Saya pindah ke Ini apa namanya Ke Jadi Arsitek Berubah lagi nih ya Berubah lagi Hal luar Sekolah arsitek disana Sampai akhirnya Enggak passion juga Pulang Saya gak selesai juga Terus sekolah arsitek Yang bachelor degree gitu Terus Enggak passion Saya pulang Saya pulang Saya menikah Terus 2008 Saya mulai bisnis Bisnis dagang mobil lah Mulai disana Oh ini yang jual Bully mobility gitu ya Mulai Saya dagang disana Nah Maju Lumayan Penghasilan saya Waktu itu Lumayan lah Itu kurang lebih 200 jutaan Dulu masih Zaman kecil ya Zaman dulu ya Tapi kan namanya Anak kecil Enggak biasa pegang duit Sekalinya pegang duit Wah Itu semua Pakai uang Enggak bisa dibendung Foyah-foyah lagi Iya Standart Ya biasa lah Karena dia pikir kan Nah ini uang Ini penghasilan Ya tapi ya Ujung-ujungnya Tahun 2008 itu Ada krisis Pak Dari saya jual mobil bisa 20 Sampai 25 mobil per bulan Itu jualan cuma 3, 4 Wah itu Ngenes itu Sampai Modal ditarik Apa saya perlu uang Sampai Saya udah gak pegang uang lagi Saya dipercaya sama orang Untuk jalanin Mereka kasih modal Dan saya terus kasih Profit buat mereka Sampai akhirnya 2009 Saya gak kuat Karena penjualan cuma 2 3 Akhirnya saya gak kuat Akhirnya saya decide Memang waktu itu mobil secondnya menurun Tapi mobil brand newnya yang lebih banyak gitu Enggak juga Tapi memang Pasarnya jadi lagi sepi Abis krisis orang semua jatuh Penjualan jadi susah Akhirnya saya putuskan Udah deh Stop mobil Saya mau ke Amerika sekolah Sekolah lagi Sekolah Sekolah Pilat Titik kali ini Ini punya duit sendiri udah Sekolah dengan biaya sendiri ya Enggak juga Enggak juga Soalnya setelah saya Setelah saya hitung-hitung Walaupun penghasilan banyak tuh Setelah saya jual semua tuh Seorang dijual Mobil jual Terus sisa cuma 400 Baru juta gak cukup Enggak cukup ya Untuk sekolah pilot Apa lagi Pak saya mau dibiayain Enggak lagi Ya pokoknya Terserah deh Hati saya tetep mau jadi pilot Akhirnya saya bilang Iya mau tambahin atau enggak Kalau gak ditambahin juga gak apa-apa Ya saya cari terus kan Akhirnya saya bilang Ini hidup saya cuma mau jadi pilot Akhirnya bapak saya saya bilang Jangan khawatir hidup mati di tangan Tuhan kok Belum waktunya mati juga pilot yang senior banyak Selamat gak kenapa-napa Tapi Waktunya kita gak kenapa-napa Kalau dipanggil Tuhan Jalan ditabrak motor yang mati juga Bener kan ya Akhirnya bapak saya setuju Yaudah oke Berangkat lah disana Nah keluarlah disana Nah keluar ada urusan lagi yang Yang kompleks lagi lah Berangkat kita Kesana Ya masalah finansial lagi kan Itu kan uang gak ada lagi Makanya Panjang lah Saya gak pernah cerita ini Di tempat-tempat orang Cuman ya Saya cuma buka-buka di kita Intinya Panjang cerita Berat luar biasa Sampai saya Berat disana Pulang kesini Dengan keberatan finansial Gaji saya masih inget banget 7 juta pak Itu kartu kredit kan kita Gali lubang tutup lubang Itu 25 juta pak sebulan Gaji 7 juta Minimum kartu kredit 25 juta Jadi lebih besar pasok ya Nah itu dia Wah gue bilang Gimana caranya Makanya inilah Pintang baru kita Mulai create-create Sembisnis disana Dalam waktu Sebentar itu Ya kita bisa beranjak lagi lah Sebentar naik lagi Tapi yang Saya pengen jadi pilot Tapi tujuan saya memang dua Saya pengen jadi pilot Dan saya pengen sukses berbisnis Nah disanalah Tujuan saya dua Itu aja dua Usut-usut Usutnya usut Dari hobi bisnis sana Saya mengenalin-ngenalin Orang Satu dua Ke sekolah pilot Tau-tau kan banyak orang Yang seneng Saya setorin ke Amerika Satu dua Tau-tau banyak Yang mau kan Rame tuh Dua orang tiga tuh Mau Disana wih dari Dari yang kita non profit Dikasih nih Saya kasih nih Ada bonus lah 500 dolar nih Satu murid Lama-lama sebelah Ngeliat Wah banyak juga murid tuh Saya kasih nih 3000 kata dia Gue kan Saya bilang oke Berarti it's a good business Nah kita tekunin Kita jalanin Sampai 2013 Kita bangun sendiri Bangun brand Sampai Besarlah Kita ratusan murid Saya sekolahkan Disana Dan banyak juga yang udah jadi lah Nah Sampai disana baru Terus Arahnya Tapi memang Perjuangan sebelum dari sana itu Memang banyak Hal yang harus saya tekunin Waktu tahun 2012 itu Saya tuh tiba di satu titik itu Aduh Ini Saya keluar dari maskapai pertama Bangkrut Ya kan Saya terbang di Batavia dulu Abis itu bangkrut Abis itu saya pindah lagi Saya terbang ke Apa namanya Sister company Di Garuda Selesai dari sana Dari city link Saya keluar dari sana Sempet saya Mikir nih Bagaimana dengan kelanjutan hidup saya Kalau saya Kalau saya Now jadi professional pilot Saya kerja di luar Hidup saya enak Terjamin Anak-anak saya Pada waktu itu saya Belum 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 punya usaha bisnis Yang kayak gimana kan Oh Walau jadi pilot Iya Masih 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 Co-pilot bar berapa ya Bar 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 3 lah Bar 3 lah Saya bilang Mau bisnis apa nih Saya bilang Apa ya Kita mau bisnis apa ya Bingung ya Kalau Kita Keluar negeri Hidup terjamin Gaji besar Terus anak-anak Sekolah Terjamin Wah menarik juga Tapi di sudutnya Pikir Mau bisnis Tapi Anda harus di Indonesia Tapi saya mikir-mikir lagi nih Kalau di Indonesia Jadi kapten Lebih mudah Jadi kapten Plus bisnis Atau profesional sekalian Keluar Saya pikir-pikir Mungkin lagi Enggak Saya gak mau Saya gak mau 100% terus-menerus kerja gitu loh Jadi Karena saya gak mau Ini saya loh ya Saya gak mau Umur saya nanti 50-60 Dan semua yang saya punya Hanya only A pilot Experience That's all Enggak, saya gak mau itu Saya mesti punya Satu next goal Kalau sampai ada masalah Saya harus dapat Kepada konstigensi plan Saya sampai Saya mesti keluar Saya harus Punya kepintaran Apa yang saya punya ini Saya bisa keluar Dari situ Saya decide Oke Saya membuat Decision Sudah saya tinggalin Padahal waktu saya di Emirates Dapet posisi Airbus 380 Co-pilot Untuk gak masuk ya Kalau enggak sekarang Pulang juga ya Sama pulang juga Nah abis itu Akhirnya saya Oke dah Saya biar Terus meneliti karir disini Saya kejar jadi kapten Saya rintis usaha Saya rintislah usaha Sekolah pilot Sampai Sampai maju Dari 1 sampai 7 pesawat Ya kan Itu semua saya Yang ngurus Terus saya bangun juga Beberapa usaha lagi Di kala itu Saya bangun beberapa Perusahaan kontraktor Perusahaan banyak lah Kita bikin usaha-usaha Kayak gitu Cuman ya Pelajaran Bahwa Usaha itu gak Semua 100% Itu Berhasil Dari 10 usaha Cuma 1 yang berhasil Makanya ketika Mencari Waktu 1 berhasil Terus Gas Terus gas Ya kan Ya konsen dengan 1 tadi itu ya Ya itu fokusnya Makanya saya berapa tahun Saya fokus di Sekolah pilot Makanya dari sana Saya berpikir Saya dulu apa sih My goal of life Dulu saya pengen banget Ngeliat simulator kayak gini Saya pengen sekali ngeliat di kokpit Itu yang saya mau dulu Sampai dulu Jaman dulu Masuk-masuk ke dalam kokpit itu Masih gak sesulit sekarang Emang ada regulasinya sekarang? Gakak Cap Ikut dong Cap Dikasih, nonton Wah saya nonton Dulu saya masih inget banget Saya pengen jadi Pilot Kapten 737 400 Nah Itu ke pengen Saya seneng banget Liat tombol-tombolnya Boeing Tapi itu terpelintir sedikit Begitu pulang Pengen kepelintir sama Airbus Jadi Pindah ke sana Airbus Nah akhirnya Nah akhirnya Kita Pulang Dan kita fokus di usaha Kita bangun di sini Dan Saya berpikir lagi Saya juga pengen Punya dampak Buat orang Ini Orang-orang bayang cita-cita Kayak saya dulu Pengen jadi pilot Tapi tidak tercapai Dan pengen lihat Pengen ngerasain jadi pilot Nggak bisa Makanya cita-cita saya itu Besar itu Bener-bener Saya mau Sediakan tempat Dimana orang lain Semua bisa Rasakan sensasi Terbang pesawat Karena nggak Nggak harus Melalui sekolah pilot Ada cara lain Kalau Mungkin nggak mau Nih Spend time Untuk jadi pilot Tapi Dulu pengen jadi pilot Nggak tercapai Disitulah Saya masuk Orang pengen ngerasain Simulator ini yang mirip Kita buatkan Kita siapkan Mulai dari Airbus 320 di bawah Terus Tambah Cessna Dan ini 737 ini Ini dari real Saya bangun sendiri Ini Baru di setup Ini 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 dari pesawat beneran Asli Yang pernah terbang PkCJM PkCJM itu Dari Sriwijaya 737-200 Tapi ini saya Ada beberapa part Sini kita bangun sendiri Semua Ganti ke NG ya Iya Ini masih Baru Masih asli Setiap Itu tujuannya Untuk memberikan Kesempatan buat orang Supaya Bisa mengasahkan Sensasi terbang Terus Saya bilang lagi Gak cukup sampai disini Saya harus lebih bermanfaat lagi Buat orang Gimana caranya Dulu orang pengen Dapet informasi Informasi Penerbangan Susah Saya mau Susah Sekarang saya mau Kasih buat orang Gimana Saya bikin Sebagai youtuber Ya Baik Baik Tapi itu kan Tabrak kiri kanan itu Zaman dulu gak kayak sekarang Sekarang semua orang Semenjak kita Naik-naik Semua orang bikin Cuma Dulu kan Susah bos Artinya Yuk bikin sendiri Saya sebenarnya udah ngeliat di luar Cockpit video udah biasa Semua yang udah itu Semua rata-rata udah kita lakukan dari luar Saya ambil Saya adok kesini Saya bikin Nah Saya bikin kesini Wah inilah Safety lah Apa segala macem Selalu kayak gitu Bahasanya Padahal orang lain disana udah biasa Udah biasa Ada bagian video Apa namanya Bagian video rekaman dan lain sebagainya Udah biasa Ya tujuannya juga sebagai edukasi Ya betul Akhirnya Ya begitu Susah Akhirnya waktu co-pilot saya bikin Dulu Dari Batavia Saya juga ketahan Nggak boleh apa Apalagi co-pilot Lemah lah ya Kalau kita coba bayangin Waktu co-pilot lemah lah Kita ada suara apa ya Nggak ada Co-pilot bilang Kapten bilang Eh jangan ya Kita cuma kediem loh kan Nah dari sana awalnya Jalan-jalan Jalan-jalan Kita merasa Ini bagus Begitu sudah mulai kapten kan Saya bilang udah Sekarang saya mau fokusin Saya bikinin Saya bikinin Saya bikinin Akhirnya Bermanfaat dan Entusiasme Orang penonton tinggi Akhirnya saya penuh Saya gaspol Sampai akhirnya 4,5 juta subscriber Itu 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 Nggak pernah yang menyangka lah Kita sebenarnya Cuman Nggak diniatkan sampai ke sana Bahkan Nggak kita beliin alat-alat Selama konten-konten awal saya itu semua cuma pakai HP Saya percaya bahwa kalau kita punya konten bagus tidak perlu menggunakan kamera yang 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 mewah Mahal Saya percaya kalau kita punya konten bagus Walaupun kita pakai yang biasa pakai HP sekaligus Orang mau nonton Itu Itu Yang saya pegang teguh Sampai sekarang Baik Berarti setelah itu Saat ini kan Captain sebagai pilot charter ya Gimana Dari komersial terus pindah ke charter gimana Nah ini Ini tuh sebenarnya Ada Ada yang Ada sedikit yang agak sulit Terus ada pengalaman-pengalaman gak Selantar bang di charter flight ini Wah Itu Ada pro Contra Ada enak gak enak Ini Dari enaknya dulu Ya kan Dari enaknya dulu Dari enaknya dulu ya Dari enaknya ya Biasanya kita kalau pilot di maskapa ini Kita adalah raja bos Dateng semua Review sudah beres Flight plan sudah beres Ya memang ada bagian-bagian tersendiri ya Ada Semuanya udah rapi Kita dateng duduk diam Anteng tinggal Oh iya mana ini semua selesai Oke tuh pintu selesai Tapi disini enggak You Have to work for yourself Review Easy Angkatin tas bos Oke Tapi saya bukan orang yang tipikal orang yang high profile Saya enggak Saya tidak mau Gimana Apa namanya Ini Tinggi diri ya Oh saya Captain saya harusnya dilayani Enggak Kita harus mau Ya memang itu juga salah satu Job desknya juga Bahwa mereveal ataupun Memasukkan ke Ke dalam kargonya Itu salah satu Job desk juga ya Sebagai pilot charter Nah harus itu Baik Terus Semua kita harus ngecek Terus Terus Itu Gak enaknya Tapi Enaknya Bos kemana kita kemana Bos makan apa kita makan apa Dan Terbang dikit Buangnya banyak Ini yang Ini yang Ini yang beda Ini yang beda mungkin ya Cuman Ini yang relatif ya Gak boleh ngomong Kalau Kalau mungkin bicara sama Captain ya Captain juga Dapetnya Cuman saya compare ya Terbangnya dikit Dapetnya banyak Karena Dia dihitungnya per hari Beda Bedanya disana Tapi Kurang lebih sama lah At the end itu kurang lebih rata-rata sama Jadi ini pro kontra nya disana Kalau mau cari experience Mau cari jump Enak di airline Cepat naiknya Gak hape Mau sampai smooth landing Mau apa Di airline mah Gak hape Tapi kalau disini Terbangnya cuma satu bos Kadang satu landing Satu landing kan Produksi awalnya kurang lebih satu tahun bisa 200 jam Iya betul Ini yang terbang siapa nih Yang kesin co-pilot Co-pilot Baik Baik Setelah jadi pilot komersial Kemudian sebagai pilot charter Akhirnya Sebagai youtuber juga Gak hape Akhirnya punya flight deck Indonesia ini ya Gak hape Ini kan Captain sekarang berada di Flight Texas Gak hape Itu adalah brand yang baru saya bangun Sebagai agensi Beda lagi Kalau saya sih sekarang terbangnya private company Oh private company Dan bukan registrasi Indonesia Jadi memang Beda Flight Texas ada perusahaan saya Yang saya lagi kembangkan Mau saya kembangkan mungkin nantinya Untuk Bercita-cita Memberikan satu segmen Beda diatasnya first class Buat orang-orang Ini rencana saya Yang lagi saya mau kembangkan Karena Tahun kemarin harusnya saya lagi Kembangkan helikopter Kayak macam online lah Kayak gitu lah Kayak ojek helikopter Udah hampir jadi Cuman karena pandemi Untung aja gak jalan Kita udah Udah Respon ke investor Rencana dari antar gedung-gedung ya Ya Udah Kita udah hampir fine life Cuman Saya melihat sekarang kita fokusnya Ke private jet Karena ini Menarik di sisi bisnis Dan demand lagi ada Karena lagi ada demand disana Saya lagi teguna disini Makanya sekarang saya Lagi bergelut disini lah Saya bergelut Saya terbang disini Saya pelajari Lebih dalam Sehingga nanti Semua orang juga bisa terbang Pesawat charter ya Nah itu Dengan biaya yang lebih Terjangkau Itu cita-cita saya Ini cita-cita saya Bagaimana bisa membuat Orang terbang pesawat charter Dengan Harga terjangkau Kan itu It's a balance Saya sebagai agent Harus men-charter Pesawat itu full Kan kita bicara Apa kilo 135 Kita charter dia full Tapi kita harus pancing Bagaimana orang-orang Kita kasih orang Dengan harga 600 dolar 700 dolar Biar mereka Enjoy dulu Coba dulu Dengan kita punya service Beda loh Ini terbangnya beda Ini pesawatnya bener-bener Dijaga Dan private Buat bener-bener Kebersihannya Dan pengalaman tersendiri juga Antara petarbang komersial Dan pesawat charter Iya Itu yang lagi saya arahkan Jadi Saya lagi fokus Mau kasih Apa namanya Experience buat orang-orang Supaya bisa masuk ke Private jet Private jet Private jet For public Itu cita-cita saya Semoga bisa tercapai Semuanya naik Pesawat charter Iya ya Soalnya di luar negeri udah banyak Betul-betul Kayak netjet itu Kan mereka Mereka bikin itu Konsepnya bagus Orang-orang bisa menikmati Cuma disini masih banyak masalah Yang harus kita solve Ketika masalah itu disolve Maka Indonesia juga bisa punya Semacam netjet Ini yang lagi saya plan Ditunggu aja nanti Kalau semuanya berjalan dengan baik Semoga Dengan Elektronik Dengan Dengan base saya dari IT juga Saya bisa bikin sesuatu Yang bisa mengonekan Antara orang-orang yang Yang punya uang Beli pesawat Dan orang yang butuh dengan travelling Ini yang lagi saya jalankan sekarang Sehingga nanti dalam bentuk aplikasi Kalau mau terbang Nah itu dia Pencet-pencet aja gitu ya? Iya itu yang lagi kita jalankan sih Baik Jadi itu Kira-kira target yang belum tercapai Sebenernya itu ya? Kita nggak Itu masih di inilah Apa namanya Masih kita dalam planning Nanti kalau kita ngomongin Apalagi nontonin Ini Nanti kalau nggak Ide saya dicuri orang Cuman saya kasih lihat Gimana sih Packaging saya Karena ini Yang tadinya low demand Gimana caranya Kita bisa Bisa Bikin ini Sesuatu yang menarik Baik Dan bermanfaat buat orang kan Baik Kira-kira ada pesan nggak Buat generasi muda kita gitu? Untuk pesan-pesan ya Bagi kalian semua Dimanapun berada Janganlah pernah Stop berjual Intinya Saya terus-terus sekali Berulang-ulang masalah ini Karena Tidak ada orang Jalan Langsung ada di Puncak Tidak ada orang kayak gitu Orang itu Harus melewati sebuah proses Begitu kan? Kita mau sampai ke puncak Kita harus jalan Melalui proses So Banyak orang Ketika mereka naik Mereka jatuh Kepleset set Turun ke bawah Kata dia Dia sudah jatuh stop Nah Ketika kita lagi jatuh Itu adalah sebuah proses Kita naik lagi Jatuh lagi Kita naik lagi Itu adalah proses Kalau kita stop Cobaan-cobaan Ada terus ya Kalau kita stop Kalau kita stop Di sana Berarti kita sudah gagal Tapi Kalau kita Terus berjuang Itu adalah proses Makanya buat Teman-teman dimanapun kalian berada Kalau ada keyakinan Kita percayakan dengan keyakinan kita Teruslah berjuang Janganlah takut kalau jatuh Teruslah Saya anggap itu sebagai proses Ambil Dimana salahnya Terus berjuang Menuju Tujuan yang ingin kita capai Nah gitu Dan jangan lupa belajar Pasti ya Oh pasti Belajar itu penting Ini saya aja gak pernah stop nih Saya lagi belajar juga nih Boy ini Iya Iya Saya belajar terus Saya gak pernah stop Apa yang bisa saya coba Saya pengen Masih pengen loh Coba terbang di kargo Gitu Pengen-pengen Karena Saya Aku 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 Tidak 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 Saya masih penasaran nih Tanya perbangan ini yang Serius Saya punya ratingnya Udah ada Cuma udah lama gak saya aktifin Baik Baik Akhirnya harus kita akhiri juga deh Gap Semoga kita bisa ketemu lagi Siap Di lain kesempatan Siap Salam Rotet Salam Rotet Makasih Makasih ya Oke akhirnya harus kita akhiri obrolan aviasi Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Oke Kita terbang di saat ini ya Bye